Hai gue Morhen Arnold Hai hari Sabtu 25 saya mau kasih lihatnya tumbuhan bunga yang saya beli ini ya so ya mantap surantap pada glowing ini harus sudah dibuang-buang ini nanti saya mau gunting ini Hai gitu ya Hai nampakan bunga yang beli di Ternuksen Terus ini waktu liburan Hai saya pikir mati ya mawar saya beli lagi mawar ini mawar yang dua tahun lalu udah di batangnya dipotong-potong digunting bumbu lagi Hai ya bumbu lagi ya ada empat put Hai terus ini pusia-pusia kayak rok balet ini pusia ini yang warna ungu ini yang warna pink hai oke nah hari ini saya ada satu pasiennya dan ini sih kumbul tiap pagi dia itu 30 menit di mesin ondulasi ya I selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati beli bunga beli bunga hujan-hujanan cari fuchsia ya fuchsia 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 berapa ini fuchsia bersuk 1 euro 50 banyak bunga tapi gak sesuai sama yang saya cari ya saudara-saudara ini bunga potong bucuk ya bunga-bunga buat di fuchsia beli bunga tapi gak lengkap jadi mau ke toko bunga yang di fuchsia permintaan yang ditemui sempat sekarang mau ke fuchsia humpung libur ya humpung gak ada janji ya saudara-saudara lanjut 15 derajat kita lanjut ke intratown di hulsia ini bunganya gak terlalu banyak saya nyari mawar sebarang-sebarang oke kita lanjut ya nanti kalau udah sampai kita lanjut jalan-jalan ke toko bunga selamat menikmati selamat menikmati banyak bunga tapi baterai mau habis jadi gak bisa kasih lihat dulu ya saudara-saudara baterai saya tinggal 10% nanti ya kalau pulang aja saya ceritain ya apa aja yang saya bawa ya bunga dari pintratown huls ya baterai saya tinggal 10% saudara-saudara ya nanti sambung lagi di rumah ya nih saudara-saudara nih tadi beli ini kepingin banget punya pohon ini punya pohon ini nenek rambut nenek kali ini namanya ini tadi pas beli ya dia digulung-gulung jadinya pas dibuka kusut sekarang mau dilurusin dulu ya ini rambut nenek kayaknya nama gak tau lah nama itunya nama apa dong jadi tadi beli mumpunan di dua tempat ya saudara-saudara yang tadi yang di toko pertama tuh kayaknya saya diboongin itu ya bentar ya saya mau kasih tau ya jadi tadi saya beli gini beli tanahnya ini juga termasuk mahal tanahnya mendingan tadi beli di huls ya di intertang sama beli humus ya terus ini rumut ya terus sama ini fuchsia fuchsia nya kalau dihitung tadi 10 itu jadinya 10 euro jadi 1-1 euro cuma tempatnya ini dia hitung juga tadi dia hitung jadi 11 euro harganya terus pohon ini eh bunga ini tadi saya kan bilangnya 10 lo beli beli satuan kan lebih mahal jadi beli 10 ya beli 10 itu jadinya 1 euro satunya jadi saya hitung tadi ada 55 yang warna ini 5 yang ini eh gak taunya tadi dihitung katanya ada 11 pas dihitung lagi ada 10 eh yang yang dicantumin di harga 11 euro gitu kalau gak teliti jaman-jaman sekarang duit itu kan susah dicari harus hati-hati sobaknya ini juga dihitung tadi 11 euro mau dibalikin udah nyampe di toko bunga yang satunya jadi ada tulisan di bonnya barang yang udah dibeli gak bisa dibalikin terus mau komplain gimana gitu loh habis habis di toko bunga yang ditenusen itu kan biasanya murah habis 50 ribu eh 50 ribu 50 euro saudara-saudara 50 euro cuma inginian doang tuh gak jadi agak-agak kesel tadi ya terus di luar bunganya masih ada ya karena hujannya jadi saya beli bunga ini ini di toko yang di tools ya rambut nenek ya namanya gak tau lah ini kusut nanti saya lurusin dulu ya ini juga agak mahal ya tuh ya harganya segitu ya harganya 12 euro ya kurang lebih 150 ribu terus ini juga tadi saya beli tapi ini beli di toko bunga yang murah ini juga dibilang murah juga total-total hampir 12 euro HP udah jadi kan ini ya terus yang di luar itu ya nanti saya gak ini keluar soalnya hujan sebentar ya saya keluar ya oh iya terus ini saya beli kayak daun kemangi ini ini namanya disini basilikum ya basilikum tapi ada dua macem jadi ada dua macem ya saudara-saudara ini yang biasa saya suka beli di toko grunte winkle di ternusen ya di toko sayuran terus ini tadi katanya sejenis basilikum juga ya kok disini kan basilikum kayak kemangi ini juga lebih harumnya lebih kuat ya ini nama latinnya ya nah ini yang suka saya bikin pepes ini citron melise oke kita keluar ya saudara terus ini bunga yang tadi saya beli terus ini ini terus ini terus sama ini tadi dua dapatnya ini dua dapatnya 20 jadi ini satu gini 10 10 ero ya saudara-saudara gitu jadi cuman gitu doang saudara-saudara agli gini-gini udah hampir 100 ero gila ya oh ya ini juga ini bentar ya ini saya iniin dulu disini saya umpetin karena saya suka kadang suka yang menjalar-menjalar ya saya simpen disitu karena takut kena angin ya gitu ya jadi ini aja saudara-saudara sama bunga ini bunga ingin juga ini segini aja 3 ero 50 oke ya ini bunga awet ini jadi gitu aja ya saudara-saudara sementara taman bunganya oh ya tadi beli tanaman pancake tanah cook planten yang mini ini kurang lebih 1 ero 50 itu lah ya dulu punya tapi enggak enggak kerawat jadi mati jadi beli yang kecil-kecil aja gitu ya jadi saya mau kasih lihat itu tadi siang jualan itu masuk plastik untuk bawa bunga jadi dihitung jadi 11 ero ini ya tadi yang saya bilang dihitung ya saya enggak perhatiin si Sibuk sama keranjang jadinya tuh masa planten bakya dihitung jadi 11 ero 95 ini yang nomor 2 ya planten bakya tempat bunganya itu yang buat ngangkat-ngangkat bunga itu yang buat alas 11 ero 11 ero 95 gila 40 40 terus tadi beli lagi 20 beli lagi apa lagi tadi 20 ini saya kasih lihat karena bukan mau pamer ya informasi mau dibilang pamer juga enggak pakai sih ini jadi ya gitulah ya cuma beli bunga aja begini ini 31 ini 20 ini 20 70 70 tambah 40 udah 100 gitu ya cuman ya udah udah terlanjur ya penting dirawat ya gitu saudara-saudara beli bunga dari jam tadi ke apotek dulu sih ambil obat misi umbul resep belum saya tanam-tanam hujan lapar pergi dari jam 10-an sampai jam 2 jalanan ditutup maksudnya jambatan ditutup ceritanya gitu aja hari ini udah lama enggak sejak pulang dari mudik nanti cerita yang lain mungkin review rekaman gitu ya teman-teman ini tekwan kering hasil dari jastik dan ole-ole ya dari ikan belidahnya yang kering ya nanti cara masaknya ada disini dia bilang suruh direndam dulu ya ini kan kering ya suruh direndam dulu 9 jam saya sebagian udah direndam 9 jam terus ini bumbunya ini kayaknya camur kuping ya sama bumbu-bumbunya ya seperti ini seperti lada ini kayaknya penyedap semuanya ini kayaknya bumbar atau lada bubuk ya ini juga lada lada atau bumbu ya terus ini juga bumbu dan dikasih juga soun 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 itu ini kayaknya si penyedap rasa ini oke saya udah rebus eh rebus udah direndam 9 jam ya nanti saya kasih lihat hasilnya ya habis direndam terus katanya direbus lagi sampai empuk ini penampakannya kayak gini ya rebus lagi ya nih hasilnya seperti ini jadi habis direndam 9 jam pakai air biasa terus dikukus kurang lebih 5-10 menit hasilnya seperti ini kukus sampai agak empuk gitu lah ya kayak gitu saudara-saudara sekarang saya lagi rebus air bumbu mau dimasukin ya karena saya cuma separoh jadi saya masukin bumbu separoh aja ya ini saya mau review ya tewan kering dari ini beli di tokopedia tapi saya kirim ke belandanya hewat justic oke mari kita lagi saya masukin jamur kuping dulu ya ini jamur 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 kering sebenarnya masih ada jamur juga sih jamur jamur terus ini bumbu apa coba saya rasain sebenarnya sebenarnya mungkin kau bumbu sesuai selera ini apa ya asin saya masukin separoh separoh aja karena tadi saya tewannya cuma separoh jadi dibilang disuruh masuk-masukin semua gitu ya ini juga kayaknya penyedap rasa ini penyedap rasa jadi dikit aja saya gak gitu suka penyedap rasa terus ini kayaknya bumbu bumbu racik ini harus cepet-cepet takutnya rusaknya soalnya ada gak ada tulisan oh iya ini bumbunya saya coba sedikit aja nanti kalau kurang apa ini sendiri aja sesuai selera tambah-tambah bataan kayak itu sebenarnya kayak bumbu bakso juga enak berhubung dikasih sokun saya masukin juga ya terus ini ada tiga kayaknya lada sama lada putih sama ketumbar kali ya coba saya buka ya ternyata saya cium ini bumbu bumbu penyedap juga kayak roiko yang ini manis kayaknya gula saya kasih juga ya terus terus yang ini kayaknya udang kering saya masukin juga ya ini udang kering ya saudara-saudara saya tambahin bumbu bakso ya tambahin bumbu bakso saya cari-cari jamur saya yang kering nggak tahu kemana jadi penampakannya ini penampakannya ya ini jamur keringnya cuma dua biji kayaknya ini yang panjang ini apa saya lupa namanya tadi juga kering sekarang jadi begini kayak kayak daun bawang kering ini tinggal dimasukin lagi ke panci yang mendidih air yang mendidih panci sini panci kuah sudah ketemu jamurnya masukin aja semua bunga bawang seter aneh satu enak kasih seter aneh satu biar harum sekarang kita masukin tekwannya kalau dilihat banyak juga jadinya jamurnya belum digunting jadi penampakannya seperti ini saudara-saudara dikasih bunga lawang enak rasanya lebih enak pakai bunga lawang jadi bumbu-bumbu ini saya cuma sedikit aja nyoba ya pengen tahu aja gitu selebihnya sesuai selera aja ya selera lidah masing-masing tadi saya tambahin kuah bakso juga ini bumbu-bumbunya ini bumbu bumbu racik kayaknya so ini kurang lebih 5-10 menit setelah air mendidih bumbu dimasukin terus sama tekwannya hasilnya seperti ini saudara-saudara ya tekwan asli dari Palembang dari Bapak Haji apa tadi itu di etiketnya tuh ya tekwan keling di prosesnya tadi direndam 9 jam habis direndam 9 jam dikukus kurang lebih 5-10 menit habis dikukus baru di olah jadi begini ya jadi seperti ini tuh ya udah mulai mekar ya sebenarnya ribet-ribet gimana ya ini kalau bikin sendiri gak tau ya saya belum pernah juga sih rasanya rasanya kalau gak terlalu tadi waktu dikukus saya rasain ada gurih-gurihnya ya ininya tekwannya tapi setelah direbus rasanya biasa kayak kenyal-kenyal aja rasa ikannya ini dari ikan belidah ikan belidah saudara-saudara so ya sekarang saya mau sarapan tekwannya lupa saudara-saudara lupa tadi saya udah habis setengah mangkok ini rasanya seger banget apalagi ditambah sambal parkit saya tambahin toge mp-mp-mp-nya tekwannya sih biasa kenyal-kenyal gitu cuma kuahnya enak jadi begitu review-nya saudara-saudara ini saya tambahin toge tadi terlambat bikin video saking nafsu makan oke ya jadi rasanya seger aja gitu ya kalau yang tekwannya sendiri kenyal-kenyal aja gitu ya ini udah direbus gurihnya kurang tapi waktu dikukus masih ada rasa gurihnya yang gurih ikan belidah oke gitu aja reviewnya taiwan kering pakai jas tip jasa titipan oke do thank you udah nonton nah weekend bikin martadak ya ya saudara-saudara saya kemarin udah bikin martabak cuman masih ada sisa kulit lumpia ya nah ini dia martabak telur ini saya resep dari martabak nns ya kemarin udah bikin separuh udah habis saya tambahin minyak samin enak ini enak kemarin udah langsung bablas bikin sehari dua hari habis oke ya lanjut ya intermezzo kelar kelar akhirnya selesai ya saudara-saudara ini masih masih ada sedikit mau diapain ya inilah ya jadi saya ini dua kali bikin martabak telur resep dari youtube ya martabak nns bisa dicek sendiri ya jadi pakai minyak samin selamat 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 Terima kasih telah menonton